selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa jadi kalian membenci sesuatu sementara itu baik bagi kalian dan sebaliknya bisa jadi antuhibbu syai'an kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat ini dengan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui karena keterbatasan kita kemudian yang kedua kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat ini bukan untuk merepotkan diri kita tapi semua untuk kemaslahatan hidup kita kita bisa lihat bagaimana firman Allah di surat Taha 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 ma anzalna alaika al-Qur'ana litashka kata Allah tidaklah aku turunkan al-Qur'an ini alaika kepadamu litashka agar membuat kamu jadi susah illa tadhkiratan lima yakshah tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu termasuk suudan kepada Allah ketika anda meyakini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hukum syariat itu untuk membuat repot hidup kita yang ketiga kita patut menyadari bahwa kepasrahan terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala merupakan konsekuensi dari iman Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di surat An-Nisa Mereka tidak akan beriman hatta sampai mereka melakukan tikahan yang pertama sampai mereka wahai Muhammad menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim sebagai pemutus perkara terhadap setiap perselisihan yang terjadi diantara mereka kemudian yang kedua mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka harojan kesempitan terhadap keputusan yang telah engkau berikan kemudian yang ketiga dan mereka pasrah dengan sepenuh hati terhadap semua keputusan yang engkau berikan kata imnul qayyim rahimahullah bahwa tiga syarat ini merupakan syarat orang untuk bisa disebut sebagai orang mu'min sebagaimana yang boleh disebutkan di kitabnya Madariju Saliki kemudian catatan yang keempat coba kita lihat bagaimana kepasrahan para sahabat Nabi SAW ada banyak sekali hukum yang ketika Allah turunkan hukum itu bertentangan dengan kepentingan para sahabat kita bisa ambil contoh misalnya masalah khamer khamer benda ini dulunya sebelum diharamkan termasuk komoditas ekspor matina khamer menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat matina anda bisa bayangkan ketika kurma dan anggur mengalami panen raya tidak mungkin semua bisa dijual langsung habis salah satu trik yang mereka lakukan adalah dibuat khamer agar bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dengan kurun waktu yang lebih lama nah coba kita lihat ketika khamer ini diharamkan Masya Allah mereka semua membuang khamer menumpahkan khamer-khamer itu di jalan sambil mengatakan intahayna rabbana ya Allah kami berhenti tidak akan lagi melakukan hal ini ya Allah kisah ini dilihatkan oleh Imam Ahmad coba anda perhatikan ketika salah satu komoditas yang menjadi sumber penghasilan para sahabat itu diharamkan apakah terdengar suara dari mereka lalu solusnya bagaimana ya Rasulullah karena itu fahami bagi para sahabat hukum itu sendiri sudah merupakan solusi khamer haram itu solusi riba itu haram itu solusi garar dalam jual beli haram itu solusi tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki itu solusi bagi para sahabat sehingga semua hukum syariat yang Allah berikan baik yang halal maupun yang haram itu solusi bagi mereka lalu apa yang harus kita lakukan setelah dilarang perhatikan semua yang Allah halalkan itulah alternatif lainnya dan mengingat yang halal jauh lebih banyak Allah subhanahu wa ta'ala tidak merinjinya dalam Al-Quran karena itulah kedepankan sikap kami dengar dan kami taat ya Allah karena alternatif yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram selamat menikmati terima kasih